Hai, buat kamu yang punya masalah di rumah dan kamu tidak bisa mengungkapkannya, kita ungkapan saja di Moce! Senang, selamat datang di acara yang akan memberikan berita-berita unik bersama kami duo PPKM. Pemuda, pemuda, kesayangan, netizen, itu N ya harus ya? PPKM harus ya. Saya Marsha Widianto dan saya Rafa Dienti. Kita masuk di segmen Harta Tahta Berita. Ya, langsung saja kita akan membacakan berita-berita terseru tentang keluarga unik dari seluruh dunia di segmen Harta Tahta Berita. Ini dia. Yang pertama, ada Siapa Arafah Dienti? Ini ada video TikTok yang sempat viral ini menceritakan tiga anak yang memiliki nama belakang sama yang unik. Ketiga bersaudara tersebut adalah SalsabilaSofwaAlama.com, MustakfirinNazmiRamadhan.com, serta DavaFawazRobbani.com. Nah, tambahan.com bagi anak-anaknya ini memang sengaja diberikan pasangan suami istri asal Gresik, Jawa Timur. Miftahul Arifin Sang Ayah dan TutikLestariTanpa.com. Sang ibu curang banget ya? Iya. Jadi anaknya doang yang dibikin malu. Jadi mereka beralasan melakukan pemilihan nama unik ini untuk mengenang perjalanan cinta mereka. Ini gak masuk akal. Gak masuk akal sih. Pasalnya, mereka berdua bertemu pertama kali di jejaring sosial bernama Alamak.com. Ini baru masuk akal. Masuk akal, Alamak.com. Karena menurut sang ayahnya nih, selain untuk mengenang perjalanan cinta mereka, pemberian nama unik ini diharapkan membuat anak-anaknya terpacu meningkatkan prestasi. Amal dipacu. Kalau memang ingin terpacu. Harum kan nama baik mereka. Enggak, kasih reward kalau memang ngasih pacu. Kalau .com begitu ya ampun. Kayak judi online. Kayaknya ini gue curiga nih, Pak E. Kayaknya mereka lahirnya gak di rumah sakit. Tapi? Di download. Anaknya di scan. Jadi kalau memang pengen manggil anaknya kan tinggal enter, enter, enter. Kalau gak suka, ando. Kalau gak ando, baik spesial. Apu saja. Kalau lu ntar punya anak, lu mau namain anak lu siapa? Anak pertama gue namanya Si. Kok Si? Yang kedua Today. Bisa buat lu. Jadi kalau dipanggil, televisi terbaik. Gimana? Bagus, bagus. Bagai pencilat. Kalau lu bagaimana, Pak? Ke belakangnya Ngo. Ngo? Anak kedua Ceh. Jadi Ngo Ceh. Bagus, bagus, bagus. Tapi nama keluarga gue juga lucu tau. Karena kan belakang gue Rianti. Adek gue Rianta. Bapak gue tuh Rianto. Rianto? Iya. Jadi Rianta, Rianti, Rianto. Gue gak tau. Kata gue, ini bapak gue aneh banget gitu kan. Kenapa? Maksud gue, nanti kalau gue nikah ya. Arafa Rianti, Binti, Rianto. Cepet banget. Kayak, lu misalnya nikahin gue. Kalau ya. Amin. Lu tuh gampang banget, Sel. Iya, kayak gak ada tantangan gitu ya. Gak ada. Arafa Rianti, Binti, Rianto. Mana nih challenge-nya nih, Pak? Kita lanjut aja nih, beritanya. Ini ada berita apa lagi, Arafa? Pada tahun 2017, Lionsgate ini merilis film berjudul Wonder. Yang menceritakan seorang anak bernama Augie yang memiliki kelainan bentuk wajah yang sangat langka. Atau sindrom Trichert-Collins. Di film tersebut, diceritakan Augie sangat tidak percaya diri. Sehingga selalu menggunakan helm astronot kemanapun ia pergi. Wow. Dan ternyata di kehidupan nyata ada keluarga asal-asahan Sumatera Utara yang memiliki sindrom langka ini juga, Pak. Iya, betul. Dan hebatnya kakak beradik ini tidak malu dan minden. Meskipun terlihat berbeda. Bahkan aksi syarif Surya Manurum. Dan ketika adiknya ini viral di sosial media. Benar banget sih. Keluarga ini nih kerap membagikan kehidupan sehari-harinya di media sosial. Aksi mereka pun mendapatkan apresiasi dari para netizen. Dan video viral ini nih Sel, udah mencapai lebih dari 5 juta views. Wow. Dan emang dia tuh, emang seaktif itu Sel, keluarganya. Jadi tuh kayak, percaya dirinya tuh bener-bener yang keren banget lah. Misalnya di tempat umum, dia tuh bisa bikin video konten TikTok-nya mereka gitu tanpa malu. Kita tuh kayak, terpacu gak sih? Bener. Kadang-kadang kita suka gak percaya diri sama diri kita sendiri. Setuju. Kadang-kadang kita terhalang sama tembok diri kita sendiri. Sama mindset kita. Bener. Jadi untuk sahabat-sahabatku yang suka. Janganlah kita bermuram durja. Janganlah kita terbelenggu dengan apa yang ada di otak kita aja. Bener. Lakuin aja. Lakuin aja. Makanya untuk keluarga Manurung, terbaik untuk dirimu. Semoga dirimu sukses. Amin. Semoga bisa mencapai seluruh hal-hal yang kau inginkan. Betul. Nah untuk teman-teman yang merasa kayak, kayak apa ya? Minder. Minder di sosial media. Insecure. Insecure. Apa sih? Semangat lah. Iya sih. Tadi lu kayak keren banget gitu ngasih tau. Sobat-sobatku di sosial media. Kita tuh harusnya seperti kayak keluarga Manurung gitu-gitu. Kayak keren banget. Lu ngantek dari mana? Ya. Masa lu gak tau? Dari promter lah. Nah. Tapi tuh gue kadang-kadang kaget banget nih. Kalau ke supermarket nih. Kayak kita tuh gak dikasih plastik. Iya gak sih? Iya bener. Kayak. Gue udah beli banyak nih. Udah beli banyak? Bili kayak kaleng-kalengan. Semuanya. Ya gak bisa begini kan? Iya begini. Ya susah. Iya betul. Itu sama kayak merepotkan diri sendiri. Bener. Tapi ada sel. Ada. Keluarga yang gak pake plastik selama 12 tahun. Hah? Sumpah. Sama sekali. Bener. Sama sekali. Nah nih kita lihat aja nih. Tanpa plastik 12 tahun keluarga ini bikin produk sendiri. Ya jadi di Bantul, Yogyakarta. Ada keluarga yang sudah tidak menggunakan produk berkemasan plastik sejak 12 tahun lalu. Yos Handani dan keluarga memiliki prinsip tak ingin merusak bumi dengan menambah plastik di Indonesia. Ya. Dan berkat prinsipnya ini mereka melahirkan inovasi produk makanan organik, pasta gigi yang terbuat dari cangkang telur. Wow. Dan produk kebutuhan sehari-hari lainnya. Nggak mau. Dan cangkang kan agak garing ya. Ini rada rasanya dikasih garam. Gitu gitu. Selain Pak Yos tadi nih sel. Jadi ada juga nih pejuang lingkungan tanpa plastik. Namanya Maurila Imron. Dia ini adalah sosok perempuan pejuang. Gaya hidup nol sampah atau Zero West. Bersama temannya nih dia menirikan komunitas Zero West Indonesia yang bertujuan untuk mengajak masyarakat menjalani gaya hidup tanpa sampah. Wow. Dan dalam kehidupan sehari-harinya Maurila dan keluarga berkomitmen untuk mengurangi sampah hasil konsumsi. Yang notabene bukan hanya berbahan plastik saja. Tapi dengan prinsipnya tersebut, Ia juga sudah mengganti barang kebutuhannya sekali pakai dengan barang yang dapat digunakan kembali atau didaur ulang. Ulang. Ulang bagus banget. Dia pun mengelola sampah organiknya menjadi kompos dan selalu menerapkan 6R. Ya, itu adalah rating dan membeli, refuse kalau rusak lingkungannya, reduce kalau dia pengen minum jus, reduce kalau sampah, reduce sampah maksudnya, dan reuse, dan recycle, dan ROT, penggunakan produk sehari-hari. Oh, bagus juga ya. Benar banget. Contoh yang baik banget itu, Sal. Iya. Parah. Banyak yang kita harus ngikutin dia. Kita harus recycle-recycle lagi. Recycle terus-terusan produk-produk yang kita sudah gunakan. Betul sekali. Dengan cangkang-cangkang telur. Yang digarus. Yang digarem-garem. Agar cangkangnya tidak dikelilingi ular. Mari kita lanjut lagi. Arafah, ada berita apa lagi? Nih, ada dari India. Tepatnya di kawasan pegunungan Mizoram, ada satu keluarga dengan jumlah anggotanya mencapai 163 orang, Sal. Wow. Enak banget. Wow. Ini udah kayak party ya. Jatuhnya ya? Iya, iya, iya. Satu rumah. 163 orang. 163 orang. Itu kalau misalkan terjadi di Indonesia, pasti Pol PP datre. Mohon maaf. Ini protokol kesehatan dari mana? Loh, ini keluarga saya, Pak. Eh, tapi siapa tahu dari 163 orang itu, 3 orangnya udah Satpol PP. Jadi udah, loh, jenian. Ini keluarga saya, Sumpah. Warga saya. Wah, orang dalam, jurang-urang. Ya, jadi Ziona Chana dinobatkan sebagai kepala keluarga terbesar di dunia. Lantaran memiliki 38 istri, 89 anak, dan 36 domba, 36 cucu. Dan uniknya lagi, seluruh anggota keluarga tersebut tinggal bersama di sebuah rumah yang memiliki 4 lantai dan memiliki 100 kamar. Sumpah, itu sih udah kayak bikin nyayasan gue. Banyak banget cuy, 100 kamar. Jatuhnya kayak lawang sebu ya? Pertanyaan gue, ini Bapak, tarin napkannya gimana? Iya, Sumpah, dia sekaya apa? Karena kayak, gak mungkin dia bisa ngehidupin 100 orang. Parah banget. Apakah mereka memiliki prinsip untuk recycle? Reuse? Daur ulang ya? Iya, daur ulang mungkin ya. Sumpah sih, kayak... Sumpah banget. Kayak Mie tuh kayaknya diulang-ulang lagi gitu. Parah banget ini. Ini keluarga banyak banget. Parah, parah. Pertanyaan gue, anak ke 127, siapa namanya? Iya, ya bener juga ya. Setiap hari dia harus nyari nama-nama indah. Tahu gak yang 99 nama cantik? Ada tuh, ada. Iya, ada kan. Terus kayak, ntar nikahan tuh bingung adatnya apa lagi? Oh, iya bener. Jadi tuh kayak, dari 100 itu kayak kita bisain, pokoknya lo jadi MOA. Lo jadi ini, jadi semuanya berkorban. Semuanya, bro. Semuanya bergotong royong. Tergotong royong. Tergotong royong. Jadi kayak bagus banget kan. Dan Arafat tau gak sih? Istri tertua Ziona, tahun ini menginjak usia 81 tahun. 81. Literally 81, 4 bulan 3 hari. Sedangkan, istri termudahnya berusia 36 tahun. Wah, itu jauh banget. Ya, untuk menjaga keluarganya tetap akur, Ziona menetapkan proses ganjil-genap. Enggak, enggak, enggak. Pertanyaan gue, istrinya Ziona ada 36, berarti mertuanya kali dua. Ada 76. 72. Oh iya, 72. Ya, 72. Ya, 72. Kita punya mertua dua aja, ribu. Kita enggak tahu mertuanya tuh punya istri berapa juga. Iya kan? Agak pusing ya. Keluarganya komplikasi tuh. Cuma tuh. Tapi Sel, pada tanggal 13 Juni 2021 lalu nih, berita duka datang dari keluarga dengan anggota terbanyak di dunia ini nih Sel. Jadi tuh sang kepala keluarga menghemuskan dappas terakhirnya di usia 76 tahun. Seminggu sebelum kematiannya nih, dia dikabarkan sakit dan hanya dirawat di kediamannya aja Sel. Iya, kita turut berduka cita untuk almarhum Pampas Ziona. Tapi jangan komen-komennya, sahabat-sahabatku tetap nonton di sini ya. Di Ngoce, karena kita akan memberikan hal-hal yang locek lagi. Lapat online, hanya di Ngoce! Terima kasih telah menonton!